Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Salah satunya dengan menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Atau biasa disingkat dengan Jabodetabek Punjur yang tujuannya untuk menyediakan ruang bagi pengembangan ekonomi dan juga pusat aktivitas metropolitan. Bagaimana langkah strateginya dan juga detailnya? Kita akan segera berbincang dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofian Ajalil. Apa kabar Pak Menteri? Baik sekali. Sehat Pak? Alhamdulillah. Masa pandemi masih terus berjalan untuk mesosialisasikan ya Pak ya? Betul. Tadi Menteri mengatakan tentang Tata Ruang. Jadi memang kantor ini sebenarnya kita menyediakan infrastruktur paling dasar. Yaitu penataan ruang dan menyiapkan masalah pertanahan yang tertib. Tata ruang tertib dan pertanahan tertib. Supaya itu kantor ini kalau kita lihat kita tidak punya sektor apapun, tapi yang paling penting menyiapkan tata ruang yang baik dan pertanahan tertib. Yang masalah perpres 60 tahun 2020 adalah tujuannya untuk menata satu segmen yang paling penting dari Republik Indonesia. Yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur. Karena ini di mana Ibu Kota Republik Indonesia sampai saat ini, kemudian orang yang tinggal di daerah ini lebih dari 20 sekian juta. Kemudian aktivitas ekonomi, salah satu yang paling besar di Republik. Dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah ini adalah luar biasa. Masalah banjir, masalah sampah, masalah kemacetan, masalah sanitasi, masalah air, minum, dan lain-lain. Pak Bintri, ini kan sebetulnya bukan hal yang baru, karena sebetulnya ini pembaharuan atau kekinian dari perpres sebelumnya, 54 tahun 2008, jadi 12 tahun yang lalu sudah berjalan. Nah sekarang ada tim koordinasinya khusus. Komentar Anda Pak Bintri. Masalahnya adalah Pak Presiden sangat concern tentang masalah tata ruang dan masalah-masalah yang kita bicarakan tadi. Selama ini kan kita ini bekerja dalam batas-batas teritori provinsi, gabupaten, kota. Sehingga persoalan penataan ruang di daerah sini, itu sangat memerlukan koordinasi yang lebih efektif. Koordinasi yang lebih efektif ini, maka pemerintah merasakan bahwa perpres yang ada selama ini kurang mencapai sasaran, sehingga ada perlu perbaikan institusi. Maka lahirlah perpres 60 tahun 2020, di mana Presiden mendugaskan Menteri ATR sebagai ketua, kemudian dibantu oleh 5 menteri yang lain, wakil ketuanya Menteri Bapak Nas, kemudian Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri PUV, ada 5 menteri ini. Jadi kemudian di daerah-daerah diketuai oleh Gubernur di Jawa Barat, Gubernur Banten, dan Gubernur TKI. Ditambah dengan kepala-kepala daerah yang ada di wilayah terkait. Oke, kalau dikatakan baru, tanda kutipnya, bagaimana kerjanya Pak Menteri? Sebenarnya bukan baru ya, baru dalam arti revitalisasi dari keemakan yang ada. Atau bahasa anak jama sekarang, kekinian. Kekinian, ya. Jadi revitalisasi ke institusi yang ada, di mana tim yang terdiri daripada berbagai menteri ini, ditambah dengan Gubernur dan Kepala Daerah, kita harapkan akan bekerja secara lebih sinkron. Sinkronisasi program, sinkronisasi anggaran, sinkronisasi kebijakan. Karena Anda tidak bisa menyelesaikan masalah banjir di Jakarta, kalau kita tidak selesaikan di tengah dan di hulu. Banjir di Jakarta sumbernya ada di puncak, di mana. Kalau puncak makin parah, maka banjir di Jakarta ini dampaknya saja. Begitu juga misalnya di tengah, danau-danau, situ-situ, wadu-wadu yang ada, misalnya hilang, padahal itu adalah penangkapan air, maka banjir di Jakarta tidak bisa dihindari. Ada sebuah itu, penataan banjir di Jakarta ini harus sinkron, di hulu, di tengah, dan di hilir. Di hilir, yaitu bagaimana misalnya tanah makin turun. Lens absiden di Jakarta ini sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Salah satu adalah karena tidak ada air minum di Jakarta yang memadai. Sehingga semua orang mengambil air tanah. Kalau banyak diambil air tanah, dalam maklama ada air tanah itu, yang pertama adalah turunnya tanah, yang kedua maksudnya air laut. Oleh sebab itu, persoalan Jakarta daerah ini sangat komplikatif. Oleh sebab itu, Presiden menganggap bahwa kelembagaan yang ada perlu direvitalisasi dengan melibatkan lima menteri, dan kita harapkan kemudian organisasi yang kita akan bikin dengan lebih baik. Ada PMU, koordinasi yang lebih kuat, kemudian bahkan ada kewenangan untuk mensinkrunkan termasuk penetapan anggaran, bukan penetapan anggaran, membintang anggaran tertentu kalau kita anggap bahwa anggaran tersebut tidak sinkron dengan tujuan bersama tersebut. Baik, Pak Menteri ini kan Perpres 60 tahun 2020 kan ditandatangani 13 April 2020 oleh Pak Presiden, tapi setelah itu ada pandemi. Nanti akan saya tanyakan kepada Pak Pak bagaimana berjalannya, karena ini kan banyak di lapangan sebetulnya kan Pak Menteri. Ya, nanti akan saya tanyakan setelah ini ya Pak Menteri. Oke. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh Didukung oleh Yang pertama tentang pandemi-pandemi ini memang mengganggu atau menghalangi banyak aktivitas ya, yang terjadi, ya dampaknya tentu kita tahu beberapa sektor. Tentang tim Perpres ini, kita terus bekerja pada saat sekarang ini masih pada penyelep, apa namanya, perumusan organisasi yang lebih solid, ya lebih baik. Dan pada saat yang sama kita telah berapa kali ketemu dengan pemerintah daerah, DKI, Jawa Barat, dan Banten. Nah, dalam rangka mencari sosialisasi dan meminta komitmen bersama bagaimana kita laksanakan Perpres ini. Jadi, pada tingkat tahap ini mensosialisasi rencana Perpres ini sudah berjalan. Walaupun memang dengan sosial distancing dan lain-lain tetap dengan protokol COVID yang ada kita tetap bekerja. Tapi berarti komitmen dari kepala daerah sebagai pemerintah daerah kuat, ya Pak? Ya, ya. Karena mereka juga menyadari bahwa persoalan ini kan persoalan bersama. Persoalan tiga wilayah ini yang satu sama lain tidak bisa berdiri sendiri. Batas-batas daerah harusnya tidak boleh menghambat kita bekerja bersama, ya kan. Nah, oleh sebaik itu, dan Perpres ini melihat bahwa koordinasi dilakukan pada tingkat menteri, ya kan. Ketuanya, Menteri ATR, Wakil Ketua Menteri Wokenas. Kemudian, dengan semua gubernur terlibat, mari kita diskusi bersama untuk merumuskan kebijakan. Kemudian juga, Perpres ini akan bikin tim, PMO. Jadi, ada PMO, Project Management Office. Project Management Office itu ibaratnya dapurnya. Untuk kita mengkoordinasi, ada program DKI, program Bogor, program apa namanya, yang menyakut puncak, ya. Kemudian program yang menyakut kota sekeliling, transportasi yang menghubungkan ke wilayah ini. Ini semua nanti akan dikoordinasi dulu pada tingkat perlaksanaan program, supaya satu sama lain konek, dibegini oleh Project Management Office. Kemudian, dalam law enforcement nanti, karena kecil law enforcement menjadi sangat penting. Kemarin kita waktu sosialisasi di Jawa Barat, gubernur Jawa Barat mengatakan, ini kelembagaan ini perlu ditambah, yaitu aparat penegak hukum. Maka, kita nanti akan bicara dengan Presiden, supaya kita tambah kepolisian, kejaksaan, bahkan TNI. Karena pengalaman kita rum-harum berhasil sekali dengan terlibatnya ketiga organisasi ini. Jadi, kelembagaan kita juga nanti di PMO atau di pelaksanaannya itu, kita akan menambahkan institusi tertentu. Ini menarik karena saya ingat betul ketika Pak Sutioso menjadi Gubernur DKI Jakarta, sempat mengatakan bahwa cocoknya memang Menteri yang menduduki kota metropolis sebetulnya, Pak. Tapi kan sekarang juga arahnya berusaha untuk dikoordinasikan jadi satu, kan sebetulnya, Pak Menteri? Iya, ide bahwa, sebenarnya ide Pak Sutioso bagaimana masalah penataan kawasan ini supaya lebih efektif. Selalu terkoordinir, maka beliau mengusulkan, harusnya ada Menteri Metropolitan yang bertanggung jawab di daerah yang kita sebutkan sekarang. Tetapi kan kelembagaan pemerintah, menteri, itu sudah diatur daun-daunan kementerian. Presiden menganggap bahwa dengan menunjuk lima menteri ini sebagai tim, dengan melibatkan pemerintah daerah, maka sekat-sekat wilayah tadi, itu bisa kita tembus. Kemudian juga kita akan perkenalkan sistem insentif dan disinsentif. Karena misalnya untuk penataan banjir Jakarta, barangkali PMD Jakarta lebih efisien. Mereka investasi di puncak, bagaimana menata puncak, menghijaukan kembali puncak. Karena kalau misalnya air di puncak tidak masuk langsung ke sungai, maka akan berkurang nanti kiriman air ke Jakarta. Nah, pemerintah pusat sedang membuat dua waduk di sana, di puncak juga dalam rangka, mengurangi debat air, begitu hujan jangan sampai sungai masuk ke sungai. Itu misalnya. Oleh sebab itu juga tentang penataan sampah. Penataan sampah juga kita harus berikir bagaimana sampah yang lebih efisien. Kalau misalnya sampah sekarang di Jakarta kan dibuang ke Bantar Gebang, di ujung sana, di Bekasi. Jadi, barangkali di Jakarta Barat, kalau ada kerjasama yang baik dengan pemerintah Tangeran, mungkin Jakarta Barat tidak perlu dikirim ke Bantar Gebang, karena berapa kosnya, berapa lama waktunya. Bisa dikirim ke luar air. Nanti ada program misalnya untuk mengatasi masalah yang tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah pusat saja, pemerintah daerah, mungkin juga kita serang mikirkan untuk melibatkan swasta dan berproyek public private partnership untuk mengatasi masalah air misalnya. Pak Menteri, berarti kesiapan anggaran sudah bisa dikatakan baik adanya? Karena Bapak memberikan statement juga bahwa perbedaan PEPRES yang 60 tahun 2020 adanya indikasi anggaran. Iya, anggaran itu kami tidak punya anggaran. Kita punya anggaran cuma sekedar mendorong PMO supaya PMO bisa bekerja. Itu anggaran itu saja. Anggaran masing-masing pada kementerian dan kepada pemerintah daerah. Nah, kemarin waktu masih COVID juga, pemerintah menteri dalam negeri sudah mempunyai program bersama dengan komitmen seluruh wilayah ini dan menteri-menteri terkait untuk mengatasi banjir dalam soar. Itu sudah ada indikasi anggaran. Namun, karena COVID ini kan terjadi real alokasi anggaran. Ini tantangan pada tahun 2020. Tetapi, begitu COVID ini sudah berakhir, anggaran sudah kembali normal. Saya yakin seluruh pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini, anggaran untuk kepentingan penataan Jabodetabunjur itu akan kembali. Nah, indahnya atau kita harapkan nilai tambah yang kita perkenalkan adalah PMO ini yang akan mensinkronkan. Nah, sehingga kadang-kadang misalnya kalau masing-masing pemerintah melakukan sendiri program sama, tapi melakukan waktu yang berbeda misalnya. Penataan banjir misalnya. Di Bogor mereka lakukan, tetapi di Depok tidak lakukan misalnya. Di Jakarta tidak lakukan. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi kalau misalnya dengan ada PMO, ada koordinasi seperti ini, Bogor mereka mempertanyakan, apa insentif kami? Ya kan? Insentif karena kami yang jaga itu ada banjir di Jakarta. Nah, itu misalnya. Jadi, masalah yang kita hadapi, ya seperti saya sebutkan tadi, masalah banjir, masalah sampah, masalah macet, masalah sanitasi, masalah pantai utara Jakarta. Ini jadi masalah besar juga, ya kan? Glam, saksiden, dan kemudian bagaimana penataan wilayah pesisir. Jadi, sebetulnya PR-nya masih banyak ya Pak Menteri. Tapi saya suka dengan kalimat Pak Menteri ketika Bapak menyatakan satu kata, yakin. Jadi, yakin bahwa ini akan berjalan dengan baik ya Pak Menteri. Saya yakin, gini ya. Kita harus berjalan dengan state of mind. Kalau kita yakin sesuatu, maka itu harus jalan. Tapi kalau kita pun nggak yakin, nggak akan pernah. Itu yang kami harapkan dari Pak Menteri. Kami akan segera kembali, sesaat lagi. Didukung oleh Didukung oleh Pemirsa, apa saja langkah strategis untuk menata ruang Jabodetabek-Punjur? Saya masih berbincang dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Sofian Ajalil. Pak Menteri, ini statement Bapak menyatakan hal yang menarik tentang kawasan Jabodetabek-Punjur. Kawasan ini merupakan salah satu global hub dan jejaring kota metropolitan dunia. Bahkan menurut Pak Menteri, ini jejaring kota terbesar kedua setelah metropolitan Tokyo. Berarti harusnya nggak main-main lho Pak, kita melaksanakan ini semua. Ini kan bisa menjadi hub besar, bisa menjadi kota metropolitan besar sebetulnya. Langkah strategis yang akan dilakukan oleh Pak Menteri apa? Ya, sebagaimana kita ketahui, Jabodetabek-Punjur ini pusat macam-macam ya, pusat ekonomi, pusat pemerintah sampai saat ini, bahwa nanti pemerintah misalnya akan pindah ibu kota, pusat lain ya. Tetapi bagaimanapun, wilayah dengan penduduk hampir 30 juta ini menjadi sangat penting ya. Karena itu, Presiden menganggap bahwa perlu ada penataan yang lebih terkoordinir. Itu esensi daripada Presiden. Tapi tim ini tidak mengambil ahli pekerjaan pemerintah daerah, enggak. Kita sinkronkan aja, supaya semua itu fancun. Jadi yang dikerjakan tentang misalnya transportasi, kalau kita fancun, ya antara Jakarta dengan Banten, dengan Tangerang, Tangerang Selatan, Jakarta, Depok, Bogor, Jakarta, Bekasi, ya. Itu karena penduduk yang ada di Jakarta, belum tidak semua orang Jakarta. Tapi mereka bekerja di Jakarta. Begitu juga arus orang, ya kan. Oleh sebab itu, kalau seandainya program ini fancunnya yang baik, ya kan, maka penataan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi ini akan menjadi lebih baik. Kalau ini berhasil kita tata dengan lebih baik, investasi lebih tepat, sistem insentif lebih benar, maka Jakarta dan wilayah ini akan menjadi tempat a better place to live, ya kan. Tempat di mana kita hidup secara lebih baik, gitu ya. Jadi kantor ini atau tim ini tidak berpretensi kita akan mengerjakan sesuatu. Tapi yang paling penting kita sinkrunkan aja. Mandat yang diberikan oleh purpose ini adalah perangkat koordinasi. Dan sebetulnya masyarakat yang akan mendapatkan keuntungan dari ini semua. Ya, semua kita yang tinggal di Jakarta ini akan mendapatkan keuntungan. Karena kalau kita tidak tata Jakarta dan wilayah ini, ya Jakarta ini akan menjadi tanah yang luar biasa di masa depan, loh. Anak-anak cucu kita ini bisa naik dari Jakarta, gitu loh. Kalau tanah makin turun, air laut makin naik karena global warming, padahal penataan di sini belum optimum, maka itu akan menjadi ancaman terhadap sustainability dari wilayah ini. Dan tingkat pertumbuhan Jakarta sampai hari ini, daerah ini maksud saya, ya. Daerah ini sampai saat ini masih cukup-cukup itu punya. Masih merupakan magnet, ya. Kita cuma tidak tahu misalnya sekarang ini, dengan adanya COVID ini kan mengubah banyak sekali masalah, apa, cara hidup kita. Dengan ada internet, dengan ada ini, akan mengubah bahkan di New York, orang mulai pindah ke New York, dari kota New York, gitu ya. Nah, barangkali Jakarta suatu saat juga pressure terhadap masuknya orang ke Jakartanya akan berkurang. Tapi sampai saat ini belum. Oleh sebab itu kita harus antisipasi ini sesuai dengan kondisi yang ada. Bahwa nanti di masa akan datang perubahan teknologi ini akan membuat masyarakat tidak perlu lagi pindah ke kota besar, ya kan. Ada lahirnya pertumbuhan ekonomi yang sekarang Pemerintah Senang lakukan di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera. Nah, nanti barangkali justru tekanan ke Jakarta ini akan berkurang. Tapi down the road. Pada saat ini kita harus siapkan hati tangan dihadapi oleh kawasan ini luar biasa. Jadi ini bukan untuk hari ini, tapi ini untuk Indonesia lebih baik untuk masa depan, ya Pak Menteri. Apa catatan pentingnya dari Pak Menteri untuk kawasan Jabodetabek Punjur, terutama untuk tim koordinasi ini? Ya, kita berharap bahwa pemerintah telah menunjuk tim koordinasi yang very powerful secara teori. Lima menteri loh, ya. Menteri, saya sih gak ada si good way gak ada, ya kan, dari segi anggaran. Tapi Menteri PU, di mana anggaran terbesar di infrastruktur. Menteri dalam negeri dengan keunangan yang dimiliki dalam bidang administrasi pemerintah. Menteri perhubungan yang menangani masalah-masalah, apa itu, transportasi. Menteri keuangan yang pegang uang, ya kan, dan Menteri Bapak Penas yang merencanakan. Nah, oleh sebab itu, dengan melibatkan pemerintah daerah ini, saya berharap, ya, bahwa tim ini akan memberikan nilai tambah yang lebih baik dan lebih cepat dalam rangka penataan kawasan ini. Nah, oleh sebab itu, tadi, usulan Pak Gubernur Jawa Barat, kita harus melibatkan aparat penegak hukum, supaya bisa kita ketentukan punca itu. Punca itu sudah luar biasa, dong. Itu sebenarnya itu kawasan yang kecuman area untuk Jakarta. Tapi sekarang kalau kita begitu, penuh dengan vila, penuh dengan apa, penuh dengan tanah, dan lain-lain. Kemudian, situ-situ yang sudah hilang. Saya mengatakan sebagai Menteri ATR, kalau Menteri BPN, ya, Kepala BPN, kalau situ itu milik publik, kita akan kembalikan kepada. Kalau ada sertifikat sudah masuk dalam air, kita akan batalkan. Jadi tidak ada yang ilai-ilai lagi ya, Pak? Kita akan tegakkan hukum. Maka pentingnya terlibat kepolisian, kejaksaan, dan transasional Indonesia. Karena keterlibatan mereka ini sangat membantu dalam rangka kita melakukan penedakan hukum. Termasuk juga masyarakat ya, Pak Bintri. Ya, tentu masyarakat, kita harapkan kesadaran masyarakat, jangan buang sampah kekali, gitu ya. Ini masalah yang harus kita sama-sama sadarin, karena kesadaran masyarakat itu akan memberikan kontribusi besar terhadap berbagai aspek kehidupan kita di sini. Di samping kebijakan, misalnya, itu listrik tenaga sampah harus segera jadi. Karena kalau itu jadi, maka nanti akan menjadi model untuk bikin listrik-listrik tempat lain menggunakan tenaga sampah. Kalau sampah bisa dibakar dari listrik, maka sebagian cukup besar masalah persampahan di Jakarta akan teratasi. Itu jatuh sampah. Itu juga pasti harapan kita semua. Pak Menteri, terima kasih banyak. Selamat bertugas. Semoga kita bisa sama-sama menikmati bagaimana nanti kita bisa punya metropolis atau kota metropolitan yang hebat ini. Ya, durun-durun. Kita harapkan. Terima kasih. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Menteri Sofian Al Jalil. Harapannya sama-sama kita dukung, sama-sama kita bergandingan tangan untuk bisa menjadi Indonesia. yang jauh lebih unggul. Sampai jumpa.